Halo temen-temen, apa kabar semua? Udah lama kita gak berjumpa nih ya, gue udah kangen banget Pengen ngasih informasi-informasi penting Tentang musik ke kalian semua So, welcome to JMSCO Pada episode kali ini Gue akan ngebahas tentang frekuensi Solvegio, yang jadi trigger gue Untuk bikin konten ini adalah pada tahun 2018 banyak artikel yang bilang Kalau Kunto Aji itu memasukkan frekuensi 396Hz ke dalam lagunya Yang berjudul Leha, dimana Frekuensi 396Hz itu Adalah salah satu frekuensi Solvegio Yang diduga kuat, frekuensi tersebut Dapat memberikan dampak positif Bagi manusia Lah terus apanya yang aneh nih, kalau si Kunto Aji Pakai frekuensi 396Hz di dalam lagunya Kalian mesti tau dulu nih Menurut berbagai sumber, salah satunya adalah GlobalNews.k Standar tuning di nada musik yang biasa kita denger Sehari-hari itu adalah 440Hz Yang disinyalir frekuensi tersebut Tidak baik untuk manusia Di lagu Rehat, si Kunto Aji Nggak ngikutin standar tuning 440Hz Nah, nanti akan gue jelasin Sejarahnya gimana frekuensi 440Hz itu akhirnya bisa jadi Standar internasional untuk tuning nada Tapi, supaya nggak ada salah paham Alias supaya kalian bisa Mengerti akan konten ini Gue akan jelasin dulu arti frekuensi Resonansi dan Solvegio Karena di dalam pembahasan kali ini kita nggak akan lepas dari 3 kata ini Frekuensi Apa itu frekuensi? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Frekuensi itu artinya adalah Jumlah getaran gelombang suara atau elektromagnetik per detik Tapi, karena kita disini ngomonginnya tentang musik Berarti, yang dihitung adalah gelombang suara Kemudian, bunyi atau suara dibagi menjadi 3 kategori Berdasarkan rentang frekuensinya Gue kutip dari kumparan.com Bunyi yang pertama adalah bunyi infrasonik Bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi antara 20Hz sampai 0,0001Hz Sungguh rendah Manusia tidak dapat mendengar bunyi dengan frekuensi ini Tapi, hewan seperti gajah, anjing, dan jangkrik Dapat mendengar suara dengan frekuensi ini Walaupun manusia nggak bisa dengar bunyi infrasonik Tapi, di dalam kehidupan sehari-hari Ternyata bunyi infrasonik ini ada manfaatnya cuy Untuk manusia Gue kutip dari manfaat.co.id Manfaat gelombang bunyi infrasonik itu dibagi menjadi 2 Yang pertama adalah Dia digunakan untuk mendeteksi terjadinya gempa Jadi, ada sebuah alat Namanya seismometer nih guys Jadi, seismometer ini adalah alat untuk mendeteksi terjadinya gempa di bumi Nah, alat ini hanya bisa membaca gelombang infrasonik Nah, jadi lo bisa bayangin nggak? Kalau gunung mau meletus Tapi, ternyata dia nggak ngeluarin gelombang infrasonik Kelar cuy kita Kita nggak akan bisa memprediksi datangnya bencana tersebut Kemudian, manfaat bunyi infrasonik yang kedua adalah Digunakan untuk mendeteksi janin Jadi, singkatnya adalah di dunia kedokteran Gelombang infrasonik ini digunakan sama seperti USG Jadi, kita bisa mendeteksi janin itu sehat atau nggak lewat gelombang infrasonik Kemudian, jenis bunyi berdasarkan frekuensinya yang kedua adalah bunyi ultrasonik Masih gua kutip dari kumparan.com Bunyi ultrasonik itu rentang frekuensinya adalah di atas 20 ribu hertz Sangat tinggi-tinggi sekali Manusia nggak bisa nih dengar bunyi ultrasonik Terlalu tinggi untuk telinga manusia cuy Tapi ada beberapa hewan yang dapat mendengar bunyi dengan gelombang ultrasonik cuy Salah satunya adalah kelelawar dan lumba-lumba Gua kutip dari brainly.go.id Gelombang ultrasonik ini juga mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia sehari-hari Di dalam dunia kesehatan, gelombang bunyi ultrasonik ini dapat digunakan sebagai pendeteksi adanya tumor, liver Dan juga dapat digunakan untuk menghancurkan batu ginjal Di dalam dunia industri, gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk mendeteksi adanya mineral dan minyak di dalam bumi Di dalam bidang pertahanan, gelombang ultrasonik ini bermanfaat atau digunakan sebagai radar Selain itu, gelombang ultrasonik juga digunakan untuk mengukur kedalaman palung laut Dan juga mendeteksi lokasi-lokasi yang banyak ikannya Nah ini biasanya dipakai oleh para nelayan Kemudian jenis bunyi ketiga berdasarkan frekuensinya adalah audiosonik Nah bunyi audiosonik ini adalah satu-satunya bunyi yang dapat didengar oleh manusia Rentak frekuensinya itu adalah dari 20Hz sampai 20.000Hz Oke, barusan adalah pengertian frekuensi dan juga macam bunyi berdasarkan frekuensinya Kemudian pengertian yang kedua adalah resonansi Gua kutip dari cerdika.com Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda Karena pengaruh getaran dari benda lain yang mempunyai frekuensi yang sama dengan benda tersebut Kita masuk ke pengertian yang ketiga yaitu Solveggio Gua kutip dari bobo.grid.id Solveggio itu adalah sebetulnya tangga nada alias solmisasi Solmisasi yang kita kenal sekarang adalah Doremi Fasolasido Tapi kalian tau gak, jauh sebelum Doremi Fasolasido ditemukan Ada Solveggio kuno yang disinyalir Solveggio ini adalah akar dari terbentuknya Solveggio Doremi Fasolasido Nah Solveggio kuno inilah yang akan gua bahas di konten kali ini Saatnya masuk ke pembahasan Gua kutip dari binauralbeatsfreak.com Solveggio atau solmisasi ini pertama kali diciptakan dan ditemukan oleh biarawan asal Italia yang bernama Guido di Arezzo pada abad ke-11 Dia menciptakan tangga nada ini di nyanyian rohani Gregorian yang berjudul Utquantlaxis Ini adalah himne untuk Saint John Solveggio tersebut adalah Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La Yang kemudian setelah ratusan tahun baru deh bisa dikembangin jadi Doremi Fasolasido Masih gua kutip dari binauralbeatsfreak.com Nyanyian Gregorian atau Gregorian Chan adalah bentuk nyanyian suci tanpa pengiring yang berakar dari gereja Katolik Roma Nyanyian ini tuh dulu sangat berkembang pesat di Eropa Tengah dan Eropa Barat Selama abad ke-9 dan abad ke-10 Nah solveggio yang ditemukan oleh Guido tadi itu berasal dari kata pertama di lirik di bagian verse pertama lagu ini Yaitu Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La So this is only 6 tones oke Dan kalo kalian perhatiin nih ya emang nih di setiap awal kata itu nadanya emang naik cuy Nah diduga kuat frekuensi yang terdapat pada solveggio tersebut dapat memberikan dampak positif bagi tubuh dan otak manusia Kalo tubuh dan otak kita bisa beresonansi terhadap frekuensi tersebut Masih gua kutip dari binauralbeatsfreak.com Penelitian tentang frekuensi solveggio ini dilakukan oleh dokter Yosep Pulio pada tahun 1970 Nah Doi ini adalah seorang Nah Doi ini adalah seorang psikolog dan dokter terkemuka di Amerika Serikat Yang jadi trigger dia untuk meneliti frekuensi ini adalah Rasa penasaran dia terhadap efek dari orang-orang ketika setelah mendengarkan lagu Gregorian ini Menurut dia setelah mendengar nyanyian Gregorian Orang-orang itu lebih merasa damai dan tercerahkan Setelah diteliti memakai metode Pitagoras Akhirnya dia menemukan jumlah frekuensi dan manfaat yang terdapat pada solveggio di lagu Gregorian tersebut Ini dia ke 6 frekuensi tersebut Yang pertama adalah Ut Jumlah frekuensi yang terkandung di dalam nada Ut ini adalah 396 Hertz Dan menurut penelitian dokter Yosep Pulio Kalau tubuh manusia beresonansi terhadap frekuensi ini Efek yang ditimbulkan adalah dapat mengeluarkan perasaan negatif dan rasa bersalah Frekuensi yang kedua adalah frekuensi yang terdapat pada nada Re Yaitu 417 Hertz Frekuensi ini disinyalir dapat memperbaiki situasi dan memfasilitasi perubahan Frekuensi yang ketiga adalah frekuensi 528 Hertz Yang ada pada nada Mi Jadi frekuensi 528 Hertz ini disinyalir dapat memperbaiki DNA dengan meningkatkan energi Kejernihan dan ketenangan jiwa dan pikiran Juga meningkatkan kreativitas Karena dampak yang ditimbulkan oleh frekuensi 528 Hertz ini Frekuensi ini disebut juga sebagai frekuensi cinta Frekuensi yang keempat yaitu frekuensi yang terdapat pada nada Va adalah 639 Hertz Frekuensi ini disinyalir dapat menciptakan kedamaian dan hormoni dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita Nah jadi nih kalau orang yang rumah tangganya sering ribut atau yang pacaran sering berantem Coba deh dengerin musik dengan frekuensi ini ya Insya Allah didoain kuabdi semoga jadi damai kembali Frekuensi yang kelima ada frekuensi 741 Hertz pada nada Sol Manfaat dari frekuensi ini disinyalir yaitu bisa membangkitkan intuisi kita sebagai manusia Frekuensi yang terakhir ada frekuensi yang terdapat pada nada La Yaitu 852 Hertz Manfaat dari frekuensi ini adalah bisa mengembalikan kita ke tatangan spiritual Nah nih kalau orang yang hidupnya sekarang udah duniawi banget tuh ya Nyari duit lah apalah duniawi banget Coba nih dengerin lagu dengan frekuensi ini Semoga bisa bikin hidup kalian lebih seimbang Gue kutip dari relaxmelodis.com Setelah dilakukan penyelitian lebih lanjut Ternyata ke enam frekuensi tadi tuh mempunyai banyak frekuensi turunan Salah satu frekuensi turunan tersebut adalah frekuensi 432 Hertz Yang disinyalir frekuensi ini adalah frekuensinya alam semesta Sekarang kita balik ke si Kunto Aji nih ya Gue kutip dari CNN Indonesia Si Kunto Aji ini emang sengaja memasukkan frekuensi-frekuensi Solvegio ke dalam lagunya Karena di album Mantra Mantra ini dia emang pengen nyangkat isu kesehatan mental manusia cuy Contohnya di lagu Rehat ya dia memasukkan frekuensi 396 Hertz di lagu ini Karena disinyalir frekuensi ini tuh dapat mengeluarkan Alias mengurangi rasa bersalah kita terhadap kesalahan-kesalahan kita Dan juga dapat mengeluarkan fikiran negatif yang ada di otak kita Bukti kalau frekuensi tersebut berhasil adalah Menurut si Kunto Aji Masih gue kutip dari CNN Indonesia Keluarga dan istrinya tuh langsung menangis cuy ketika mendengar lagu Rehat Jadi si Kunto Aji ini bilang Mereka seolah-olah bisa mengeluarkan emosi terpendam mereka setelah mendengar lagu Rehat Wow Nah selain di lagu Rehat Dia juga mengaplikasikan Solvegio Frekuensi ini Kedalam lagunya yang berjudul Rancang Rencana Nah dia memasukkan frekuensi 741 ke dalam lagu ini Dimana disinyalir frekuensi 741 Hertz ini Dapat digunakan untuk kita membangkitkan intuisi kita sebagai manusia Dan emang sih pengalaman pertama kali ketika gue denger lagu Rehat gitu ya Kesan yang gue dapatkan adalah Menenangkan pertama ya Yang kedua adalah Mungkin karena emang liriknya juga ada korelasi terhadap perasaan bersalah Dan segala macem Ini lebih menenangkan sih Kemudian kalau untuk lagu Rancang Rencana Kesan pertama yang gue dapatkan adalah ketika mendengar lagu ini Gue jadi lebih semangat men Ngedengernya Ya gak sih padahal gadanya tuh melo-melo aja Tapi gue efeknya adalah Oke gue siap menghadapi hari ini Nah sebenernya jauh sebelum kunto aja memakai Solvegio Frekuensi ini di dalam lagu-lagunya John Lennon dan Paul McCartney juga memakai Frekuensi Solvegio men di karya-karya mereka Gue kutip dari 528 Records.com John Lennon itu memakai frekuensi 528Hz Di dalam lagunya yang berjudul Imagine Dan The Beatles memakai frekuensi 528Hz Di dalam lagunya yang berjudul Let It Be Dan kesan pertama gue ketika ngedenger lagu Imagine dan Let It Be Adalah Tenang Kalo kalian gimana? Apa kesan pertama kalian ketika ngedenger lagu Imagine dan Let It Be? Komen di bawah Terus gue penasaran gitu ya Ini orang bener gak sih? Make frekuensi 528Hz Dan si kunto aja makai frekuensi 396Hz dan 741Hz gitu ya Akhirnya gue sampe bela-belain download aplikasi Frekuensi Generator men Untuk membuktikan Dan ternyata bener Mereka memakai frekuensi yang mereka sebutkan di artikel Kalian bisa buktikan sendiri Download aplikasinya namanya Frekuensi Generator Gue kutip dari relaxmelodis.com Secara sains, solvegio frekuensi ini dapat memberikan dampak positif bagi manusia Karena mereka beresonansi secara selaras dengan resonansi Schumann Jadi pada tahun 1952, seorang ilmuwan asal Jerman Namanya adalah Winfried Otto Schumann Secara matematis mendokumentasikan resonansi elektromagnetik Yang ada antara permukaan bumi dan ionosfer Jadi ionosfer ini adalah bagian atmosfer bumi yang bermuatan listrik Jadi Schumann menemukan bahwa gelombang elektromagnetik ini Yang berasal dari pelepasan petir Beresonansi pada frekuensi rendah yang berkisar pada 7,86 Hz sampai 8 Hz Kemudian setelah percobaan itu Dia memutuskan bahwa frekuensi 7,86 sampai 8 Hz itu adalah detak jantungnya bumi Nah, gue kutip dari paprikaliving.com Resonansi Schumann ini ternyata dimiliki juga oleh otak manusia men Jadi seringkali untuk sesaat, manusia itu terhubung dengan gelombang elektromagnetik bumi Jadi kita terhubung pada energi alam yang bermanfaat sebagai penyembuhan untuk tubuh kita Baik itu fisik maupun mental Ya, inti dari penjelasan barusan adalah Kita sepenuhnya terhubung dengan segala sesuatu di alat semesta ini melalui frekuensi Kemudian balik lagi bicara soal musik Jadi hubungan antara resonansi Schumann dan Solveggio Frequensis ini adalah Ternyata frekuensi-frekuensi yang terdapat pada Solveggionya si Guido di Arezzo ini Setelah diteliti itu merupakan turunan dari frekuensi bumi cuy alias 8 Hz Gue kutip dari relaxmelodius.com Itulah kenapa makanya frekuensi Solveggio ini dapat memberikan dampak positif untuk manusia Karena frekuensi tersebut dapat membuat manusia beresonansi secara selaras dengan alam semesta Pertanyaan berikutnya yang timbul adalah Kalau emang standar tuning nada musik di dunia ini adalah 440 Hz Berarti kita gak beresonansi selaras lagi dong dengan alam semesta Nah sebetulnya sampai sekarang hal ini masih menjadi perdebatan orang-orang di dunia Bahkan ada yang bilang penetapan standar tuning di 440 Hz itu adalah konspirasinya Nazi Jadi gini sejarah singkatnya Gue kutip dari jatengtoday.com Jauh sebelum 440 Hz itu disepakati sebagai standar tuning nada musik di dunia Pada abad ke-17, bunyi Garputala dijadikan sebagai standar tuning para musisi waktu itu Tapi ternyata Garputala ini gak sempurna men Mungkin karena bahan materialnya beda-beda ya setiap daerah Dan bunyi yang dihasilkan tuh beda-beda juga frekuensinya Akibatnya adalah para penyanyi kesulitan untuk menyamakan nada Jadi mereka ngeluh kadang-kadang nadanya ketinggian, kadang-kadang nadanya kerendahan Padahal lagunya sama yang dimainin Kemudian pada tahun 1859, akhirnya pemerintah Perancis menentukan standar tuning musik dunia itu adalah 435 Hz di nada A Artinya ketika lo memainkan nada A, jumlah frekuensi atau gelombang suara di nada A tersebut adalah 435 Hz Tapi banyak pemain orkestra yang malah nyetem alam musiknya itu di 432 Hz Karena mereka merasa 432 Hz itu lebih nyaman di telinga mereka Gue kutip dari artikel AIR pada tahun 1988 yang judulnya How Nancy Rune Musical Tuning Menteri propaganda Nazi pada waktu itu yaitu Dr. Joseph Goebbels Mengenalkan frekuensi 440 Hz untuk dijadikan standar tuning internasional Bahkan tanpa basa-basi, beliau langsung mengganti frekuensi radio Berlin menjadi 440 Hz Karena idenya ini, para pemain orkestra di Perancis gak setuju Karena mereka menganggap frekuensi 440 Hz itu gak nyaman untuk telinga manusia But anyway, si Goebbels cuek aja tuh Bahkan pada tahun 1953, dia ngadain Kongres International Standardizing Organization Bersama beberapa negara lain, kecuali Perancis Untuk menentukan 440 Hz itu sebagai standar tuning musik dunia Dan sampai sekarang, nada A di 440 Hz dijadikan standar tuning musik dunia Kecuali pemain orkestra Perancis, men Nah, banyak orang yang percaya bahwa penetapan nada A di 440 Hz ini adalah konspirasi yang dilakukan oleh Joseph Goebbels Untuk memanipulasi otak manusia agar lebih mudah diprovokasi Karena dia tahu manfaat dari solveggio frekuensi buatan si Guido di Arizo Dan ternyata, menurut dia, frekuensi itu bisa dijadikan senjata di dalam peperangan Ada satu video yang mendukung teori konspirasi ini Di pembicara bilang bahwa ada salah satu anggota militer Amerika Serikat Mengakui kalau mereka tuh punya teknologi Yang bisa menembakkan frekuensi ke musuh-musuh mereka Yang dimana frekuensi tersebut dapat menghancurkan fikiran dan mental sang musuh Artinya, si musuh bisa langsung menyerah ketika Amerika Serikat menembakkan senjata ini Wow, kalian percaya nggak? Please komen di bawah Oke, kalau kamu mau merubah frekuensi musik yang kamu dengarkan Di App Store atau Google Play Store itu udah ada player perubah frekuensi musik Contohnya adalah 432 Hz player Disini Oke, gue pilih yang ini Ini udah gue download Dan bentukannya akan kayak gini Nah, gue akan coba play lagunya Bleecker yang judulnya Highway Pertama, note tuning dulu nih Berarti frekuensinya masih 440 Hz Kita play ya Oke, kalian dengerin nadanya itu Sekarang, gue rubat tuningnya Nah, salah satu bukti kalau frekuensi musik bisa mempengaruhi perasaan manusia adalah Disini Tony Merle Anak-anak dari Rooftop Sound Yaitu musik scoring artisnya untuk film Pengabdi Setan Dia melakukan eksperimen Nah, dia memasukkan nada rendah Di film Pengabdi Setan Untuk menghadirkan rasa tidak nyaman dan was-was kepada penonton Kemudian ada satu lagi video yang ngasih bukti Kalau solvage of frekuensis ini dapat memberikan dampak positif bagi tubuh manusia Jadi sebagian besar partikel di dalam tubuh manusia ini kan adalah air ya Nah, si orang ini tuh melakukan eksperimen Melakukan simatic eksperimen Terhadap satu tetes air Yang kemudian didengungkan menggunakan solvage of frekuensis Dan hasilnya luar biasa, men Partikel-partikel air tersebut perlahan menjadi lebih teratur Oke, itu dia bahasan gue kali ini Panjang sekali tentang frekuensi solvage ini ya Apa pendapat kalian tentang frekuensi solvage ini? Apakah kalian percaya kalau frekuensi ini dapat memberikan dampak positif bagi kita manusia? Dan apakah kalian juga percaya tentang teori konspirasi standar tuning musik dunia? Please, komen di bawah Ayo kita diskusi tentang hal ini Tapi sebelum itu, subscribe dulu dong Terkait hal ini, gue jadi ingat kata-katanya si Nikola Tesla ya Ini tuh cocok banget untuk dijadikan kalimat penutup Nikola Tesla bilang If you want to find the secrets of the universe Think in terms of energy, frekuensi, and vibration So, see you on the next episode Ciao!